Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We will still continue our meeting too for academic and professional speaking. Sekarang kita lanjut, tadi terakhir kita membahas tentang ini ya. Mana dia? Oke, ini dia. Alright, can you see the PowerPoint, the display? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, oke. I just want to make sure. Nah, terakhir tadi kita sampai di sini ya. Finally, speech has its own skills, structures, and conventions different from written language. Jadi, terakhir, a good speaker synthesizes this array of skills and knowledge to succeed in a given speech act. Jadi, nanti ketika dalam empat kelima meeting ini, kita membahas teori terlebih dahulu. Nanti, when you have your time to practice speaking, you need to remember this. Ini, jadi ada linguistic competence and socio-linguistic competence. I will see the way how you speak, not just your English, but also your ability to implement a specific understanding about speaking skills and knowledge. Oke, alright. Nah, di sini kita lihat. Nanti, I will stop share for a while. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke. Nah, what a good speaker does, apa yang dilakukan oleh penulis yang, sorry, pembicara yang baik, the good speaker does. Nah, coba silahkan dibaca ini tulisannya satu per satu. Siapa yang mau baca? Ataya, tadi Ataya belum ya. Ataya, Lestari. Oke, silahkan dibaca. What a good speaker does, producing the sounds, stress patterns, rhythmic structures, and intonation of the language. Oke, good. Yang kedua, silahkan. Anyone to read? Imelda. Yang belum lagi, yang belum, yang belum. Siska, sir. Oke, Siska, silahkan, Siska. Using grammar structures accurately. Oke, good. Thank you, Siska. Yang ketiga, siapa yang mau baca? Yang ketiga. Assessing characteristics of the target audience. Including shared knowledge or shared points of reference, status and power relation of participants, interest levels, or differences in perspective. Jadi, ini yang ketiga, ya. Kemudian ada selecting vocabulary that is understandable, kemudian, and appropriate for the audience, the topic being discussed, and the setting in which the speech act occurs. Applying strategies to enhance apprehensibility, such as emphasizing key words. Yang ketiga. Okay. Okay. Refreshing. Or taking for listener comprehension, using gestures or body language, and paying attention to the success of the interaction, and adjusting components of speech, such as vocabulary, grade of speech, and complexity of grammar structures to maximize listener comprehension and enforcement. Ini menurut Brown. Saya jelaskan satu-satu. What a good speaker does. Jadi menurut Carrie Ann Cunningham Flores. A good speaker, dia melakukan ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi ada tujuh item yang dilakukan oleh pembicara yang baik. Pertama, saya coba pakai kacamata saya. Oh, enggak, hilang mata saya. Let's see. Yang pertama, producing the sound. Jadi dia memproducing the sound. Menghasilkan bunyi, stress pattern. Kemudian stress pattern ini pola penekanan. Misalnya, kenapa? Kenapa? Why? Why? Contoh lainnya, good. 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 Seperti itu ya. Nah, itu stress pattern. Kemudian, rhythmic structures. Jadi ada struktur rhythmic, ritmenya. Misalnya, A, A, I, I, U, U. And intonation of the language. Intonasi dari bahasa. Using grammar structures accurately. Menggunakan struktur tata bahasa dengan tepat. Kemudian, assessing characteristics of the target audience. Nah, ketika nanti. When you try to perform academic and professional speaking, you need to understand this one. This is very important. Mengases karakteristik dari target audience. Anda berbicara kepada siapa. Nah, itu tadi saya bilang. When you speak or use language to your lecturer or to your friends, to your parents, to your family, and to your children around you, they are completely different. Different language. Tidak mungkin dengan dosen. Hai, Pak. Mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya sama teman. Hai, Siska. Atau. Hai, Imelda. Tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya sesama teman. Berkata begini. Assalamualaikum, Imelda. Apa kabar? Bagaimana kabarmu? Misalnya. Itu mungkin Imelda agak risih. Ini Tumen nih. Tumen baik lu hari ini. Seperti itu ya. Contoh misalnya ya. Nah, jadi assessing karakteristik dari target audience. Nah, itu sebabnya ketika berbicara di konteks akademik dan profesional, kita harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Bayangkan kalau misalnya saya mengajar menggunakan tata bahasa Indonesia yang gaul. Misalnya. Misalnya bahasa Indonesia yang saya pakai ngobrol dengan teman di kafe misalnya. Saya pakai untuk mengajar. Apa jadinya? Coba misalnya contoh begini ya. Saya pakai bahasa gaul dalam mengajar ya. Tahu nggak sih? Related literature itu apa? Coba. Kita baca dong. Good speaker does itu apaan sih? Kalau saya mengajar seperti itu, kesannya gimana? Tidak formal. Tidak formal. Tidak formal. Tidak formal tapi santai. Santai kurang terasa kuliahnya. Kayak cipika-cipiki. Seperti duduk nyantai gitu. Jadi nggak challenging. Nah itu. Itu maksudnya. Jadi karena kalian mahasiswa, orang-orang yang dianggap cerdas, pintar, dan punya kemauan untuk belajar. Itu sebabnya saya menggunakan bahasa Indonesia yang formal, yang jelas. Bayangkan kalau pakai bahasa pro-camp, pakai lu. Kayak gue mau dengerin lu nih, apa sih komentar lu yang ketiga. Kan nggak cocok. Oke. Next. Kita lihat poin ke ini. Berikutnya. Selecting vocabulary that is understandable and appropriate for the audience. Ini penting. Pilih kosa kata yang understandable, yang bisa dipahami, dan cocok untuk orang yang mendengar. Audience. Nah ada kalanya begini. Saya perhatikan ketika mahasiswa presentasi, bahasa yang digunakan bahasa dari buku. Jangan. Gunakan bahasa yang atau kosa kata yang kalian pahami sendiri. Use words that you yourself understand the words. Never use words that you yourself do not understand. Gunakan kosa kata yang kalian sendiri paham artinya. Paham maksudnya. Jadi jangan digunakan kosa kata yang kalian sendiri saat presentasi, nggak tahu artinya apa. Kena menghafal. Jangan. Ini dari seperti itu ya. Try to understand the meaning of the words. So you really understand what you are talking about. Itu that side presentasi ya. Nanti pada waktu misalnya kompre, atau menokosoh misalnya, menjelaskan skripsi, atau menjelaskan powerpoint, you need to see the audience. The audience are your lecturers and your friends. So they expect you to use academic and professional English to them. So don't use any other type of words. Try to be professional. Berikutnya, jadi ini kucinnya adalah kita memilih vocabulary. Milih kosa kata yang cocok dengan lawan bicara atau pendengar. Kalau untuk anak kecil ya gunakan bahasa anak kecil, jangan gunakan bahasa akademik. Jadi jangan bilang pula seperti ini. Oh kakak tadi belajar akademik speaking. Terus apa itu kakak akademik speaking? Kakak akan gunakan bahasa yang serius dan formal kepada kamu. Dia ngomong sama adiknya SMP. Itu salah. It is different ya. So you need to frame it. Kasih kerangka. And then we have applying strategies to enhance comprehensibility such as emphasizing keywords, rephrasing, or checking for listener comprehension. Nah ini. Ada strategi untuk memperkuat pemahaman. Misalnya emphasizing keywords. Jadi ketika kita berbicara saat kalian presentasi itu, ulang-ulang kata yang penting. Misalnya kata-kata kalau untuk kompre, itu kata yang sering muncul seperti kata research. My research is about ini. The theory is, I am using the theory because, atau method. Method of this research is, this research has this method. Method seems, jadi diulang seperti itu. The method is, kemudian, the purpose of this research is, jadi terangkanya tetap, oh ini tentang research. Jadi ketika orang mendengar, oh ini tentang research. Ini tentang metode. This speaker is talking about research approach, misalnya. Atau teaching procedure, teaching strategy. So it depends on your topic. And then rephrasing. Kita rephrase ini maksudnya, you want to say something that you need to change the structure of the sentence. For example, research is important activity. Bisa diganti dengan, one of important activities in the academic setting is doing research. Boleh. Menurut kalimat sendiri. And then, using gestures or body language. Nah, seperti saya ini. Using gestures or body language. Gestures ini begini. Nah, begini. So, you frame it, itu gesture. Yeah. You frame it, or you have question in your mind. Nah, perhatikan, cara saya menggunakan jenis, nanti ketika kalian mengajar menjadi guru, pakai gesture, sekalipun online. Do you have any question, kan, misalnya. Pakai tangan, do you have any question? Well, oke. Nah, berarti ada ide. Wow, oke. Kemudian, connect. Atau connect. Nah, kalau misalnya you bilang pula gini, itu beda lagi. Yang apa? Begini ya. Atau yang begini. Itu beda lagi. Nah, itu body language ya. Itu verbal. Nah, itu, itu maknanya beda. Jangan salah. Nanti kan guru, ada guru yang, apa, agak gentil. Hi students, how are you? Dia gini, how are you? Ketawa siswa nanti. Jangan, nggak cocok. Katanya pakai body language, mister. Ini ya pakai body language, tapi perhatikan konteks. Situasinya, lihat ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian, paying attention to the success of the interaction, and adjusting component of speech to test vocabulary, rate of speech, and complexity of grammar structures. Ini dari struktur tata bahasa, untuk memaksimalkan pemahaman pendengar, dan keterlibatan pendengar. Itu sebabnya, good speaker adalah good listener. Jika, jika seseorang ingin menjadi pembicara yang baik, berarti dia harus belajar menjadi pendengar yang baik. Apakah ada pembicara yang baik, adalah pendengar yang buruk? Pendengar yang buruk, ada. Karena nggak, kira-kira. Pendengar yang buruk ini, misalnya seperti ini. Kita belum selesai, tapi dia langsung menimpali, ah, ya itu. Ya, ya itu, ya ya. No, 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 no. Belum selesai kita cerita, terus, terus, terus. Jadi, itu pendengar yang buruk. Pendengar yang baik itu begini. Jadi, pas kita Nah, itu dia Baru dia kasih feedback Comment yang sesuai Have you ever experience Having conversation with someone Who accidentally Changed the topic For example, you want to Talk about your experience Learning English At Winimabunjo Your friend is studying In another university So, you want to share your experience With your friend In the middle of your talking Your friend said like this Well, I have been there To Padang And Padang is a good city What is your expression? Itu namanya Offside Saks ini Dibelokkan Offside Itu gak Gak bagus dalam conversation Ini poin-poin penting Yang harus kalian pahami When you Have Speaking Later on When you make your video Ketika nanti Membuat video You need to Remember These points Oke Sekarang kita masuk Ke sesi Tanya jawab I give you time For about Five to six Five to ten minutes Untuk bertanya Remember Ada nilai Partisipasi Silahkan Bagi Bagi yang ingin bertanya About What a good speaker Does Atau Academic and professional Speaking Silahkan I give you time Sir Mau nanya Silahkan Imelda Tapi tentang ini ya Tentang Peraturan kelas kita Oh Peraturan kelas Oke Baik Minggu kemarin Belum saya jelaskan ya Peraturan kelas kita Seperti yang saya bilang Kehadiran Maksimal Tiga kali Kalau Izin Atau sakit Itu biasanya Tidak berpengaruh Kepada kehadiran Akan tetapi Kalau absen Usahakan Maksimal Dua Atau tiga Soalnya Kalau sudah tiga Itu sudah lampu kuning Karena begini Portal Nanti Akan langsung Mencoret Nama Mahasiswa Yang Banyak Absen Ya Tuh Terus Portal yang mencoret Bukan dosen Dan nanti saya bilang Waduh Anak ini UTS Hadir UTS Hadir Tapi Pas saya cek Di portal Portal mencoret Namanya Karena dia Nggak Kasih kabar Pokoknya Postingannya Di grup itu Selama Miko Mister Jadi teman-teman Yang lainnya Tahu Saya mohon maaf Tidak adir Misalnya Kemarin ada Sesi Yang belajar Kreativitas Bahasa Berbasis IT Dengan saya Neneknya meninggal Dikirimnya Melalui Japri Saya bilang Kirimnya ke grup WA Langsung Jadi teman-temannya Tahu Jadi nanti Saya biasanya Akhir semester Rekan saya scroll Siapa yang Nggak hadir Siapa yang hadir Itu saya catat Itu satu Untuk kehadiran Yang kedua Ada nilai Partisipasi When you have Question When you have Feedback Do you have That kind of Question Sir One more question May I answer Ini aduh Ini sebenarnya Ada yang chat Ini Boleh silahkan Matiin kamera Silahkan Kelima berikutnya Saya nggak mau Nggak mau bilang Aduh Kasian banget Aduh Ini kenapa Ada komen Seperti ini Di sini Ya Allah Lagi patah hati Aduh Jangan Nggak apa-apa Ditinggal Oh berarti Pacaran Yang pacarnya Nikah Makanya Jangan pacaran Langsung aja Nikah Udah Aduh Kenapa saya bahas ini Pak saya Nggak bisa Open kamera Sama speaker Ya emang Nggak bisa Yang bisa itu Diklik 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 Tombol kamera Dan tombol speaker Kalau dibuka Nggak bisa Copot nanti Kalau dibuka Mau nanya Siapa nih Mau nanya Silahkan Oh ini tadi One more question Tadi ada yang mau nanya Selain email Tadi siapa Dina Oh silahkan Dina Cara tips Gimana kita tuh Kayak terbiasa Berbicara Sesuai dengan Akademi profesional Kayak gitu Oke Caranya Selain apa Selain yang Yang pada umumnya Oh oke Nah Kalau caranya Dari perspektif saya Pertama You need to start Mulai terlebih dahulu Dari Daily conversation Jadi percakapan Si hari-hari Kalau saya dulu Waktu saya SMA Guru saya pernah bilang Gini Kalau bisa Kamu marah Pakai bahasa Inggris Terus saya bilang Hah Pakai bahasa Inggris Bu Berarti kalau pakai bahasa Inggris Ada yang SS itu tuh Bu Bukan Katanya Itu mas Gampang Bilang aja FU FU Bukan gitu Yang maksudnya Menggunakan Emosi dalam bahasa Inggris Itu kita bisa Mengekspresikan Perasaan Kita bisa Mengekspresikan Feeling Dengan bahasa Inggris Atau bikin Puisi And Express it with your friend Dengan teman Misalnya Umat curhat Pakai bahasa Inggris Coba deh Beda rasanya Oh you know Misalnya gini You know I want to talk about this I am sad today Pakai bahasa Inggris Tak apa-apa Nah Slowly but sure Nanti menaik Baru kita Mulai terasa Apa Mulutnya Speaking Slowly but sure Nanti kita bawa ke arah Akademik dan profesional Yang sedikit serius Tapi bukan tegang Beda Akademik Profesional Berarti Ditegang Enjoy the process Dan satu lagi Tipsnya Kalau dari saya Jangan membandingkan Diri kita Dengan orang lain Ada orang yang Speakingnya bagus Ada yang memang Speakingnya agak sedikit Lambat Misalnya dia pendiam Ada yang speakingnya itu Rame banget Tapi gak ada yang jelas Ada Jadi You have to be somewhere In the middle Don't talk too much But don't be Don't be too silent You have to be In the middle Tuh Saran saya Tuh Oke Tadi Melda Ada pertanyaan Yes sir Kenapa Kok colek teman Di belakang Ayo mau bertanya Silahkan Sudah kebanyakan Stres Ya Banyakan apa Yes Informal With With My Friend Is that Okay sir In our class Or you Have some rules Okay Informal way When you When you Speak english As long as you Use english That's okay That's fine In chatting For example In chatting session Please send Directly to Your friend Don't choose You can choose This Apa Ada Misalnya Tadi Yes sir Ada to me Ada direct message Boleh DM langsung Temannya Jangan yang ke Everyone So everyone Will read And people Will have Misunderstanding About that So you can Talk You can say Speak up in english This is speaking Class So everyone Have time To speak Use your Speaking ability And you can Impress me What's that Turkish sign Why not Sure Anybody else We still have Time Yeah Aulia Pertanyaannya Sir Bisa bagi-bagi Tips Soal Gimana caranya Kita Kalau Misalnya Bicara Sama orang Bahasa inggris Supaya Bisa Menjawab Dengan cepat Meskipun Kadang Kosa-kata Kita Kurang Jadi Bingung Ngomong Apa Oke Memang Saya Pertanyaan Pertanyaan Kadang-kadang Kita Pertanyaan Apa Orang-orang Gini Kita Sinonim Cari Sinonim Kata Misalnya Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris Sebenarnya Tergantung Jam Terbang The More You Speak The More You Are Good In Speaking So Manfaatkan Aja Teman-temannya I Speak In English Mau Di Kos Mau Di Rumah Just Use English That's Okay Karena Kalian Udah Kuliah Di Tadris Bahasa Inggris Tadris 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 Bahasa Inggris Win Is It A Problem For You Nah Jadi Kalau Pertanyaannya Tipsnya Adalah Kita Harus Coba Menjadi Pada Level Diri Sendiri Don't Push Yourself Too Much Jangan Terlalu Memaksa Diri Untuk Harus Perfect No Just To Be In Your Position Slowly But Sure Pelan Lahan Gak Apa Yang Penting Kita Belajar Dari Kesalahan Dari Kekurangan Dari Ketidak Tepatan Nanti Kalau Ada Yang Mengkoreksi Gak Apa Ambil Aja Bagian Dari Pelajaran Kan Yang Dikoreksi Speaking Kita Bukan Diri Kita Focus On The Vocabulary Oke Oke Nanti Catat Kosa Katanya Baikkan Dengan Kamu Oke Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Ini Ada Ketawa Oke Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Nanti Kalau Ada Suara Ini Ada Enak Kayak Iya Dari Luar Lari Oke Silahkan Gak Bapak Oke Anyone Nah Itulah Kurangannya Kalau kita Kelas Online Nah Itu Ada Lagi Nah Ini Ini Kita lanjut Oke Baik Berikutnya Ini Dari Presentation Skills Dari Salah Satu Pengajar Yang Ada Di Universitas Negeri Yogyakarta Bahan Materinya Terkait Tentang English Presentation Skills Starting Signaling And Closing Ini Presentasi Ya Ketika Presentasi Di Kelas Tugas Atau Compre Seperti Itu Nah Di Sini Katanya To To Able To Do A Presentation Effectively In English You Will Need To Learn Some Skills And The Appropriate Expression Jadi Perlu Belajar Skill Dan Ekspresi Yang Tepat The Skills In English Presentation Offer Your Ability To Open And Close The Presentation Signal The Different Part Of The Talk Use Presentation Aids And Handle Questions Effectively Ada Empat Skill Yang Perlu Pertama Kemampuan Untuk Membuka Dan Menutup Presentasi Jadi Biasanya Kalau kita Membuka Presentasi Assalamualaikum Thank you My friend And lecturer Kalau Dalam Indonesia Pertama Kita Ucapkan Puji Dan Syukur Itu Kalau Dalam Bahasa Inggris Tidak Perlu Kecuali Kalau Kita Tahu Ini Dengan Muslim Buka Kelas Assalamualaikum Tadi Professional Speaking Lihat Pada Audience Kita Berbicara Itu Sunnah Nabi Kan Benar Kalau Kita Bertemu Dengan Yang Bukan Agamanya Islam Kan Kita Tidak Perlu Bilang Assalamualaikum Itu Benar Dibawa Dari Konteks Secara Ilmiah Pun Itu Benar Karena Konteks Tidak Tidak Cocok Jadi Nanti Kalau Ada Ngambak Tidak Bila Tidak 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 Lihat Lawan Bicara Open Tapi Kalau Misalnya When You Perform Presentation In Your Classroom To Your Friends It's Okay If You Use Praise To Allah For Giving Us Good Life And Health And Healthy To This Day Until We Can Meet Together Misalnya And To The Prophet Muhammad For His Blessing With The Al-Quran So That We Can Live Peacefully And In Such Good Life To This Day I Mean Boleh Gak Apa Kalau Audiencenya Bersama Muslim Kalau Misalnya Ada Yang Bukan Berarti Gak Perlu Itu Allah Sudah Cukup Tahu Kemudian Open And Close The Presentation Menutup Presentasi Dimana Kita Tutup Presentasi Signal The Different Parts Of The Talk Kemudian Use Presentation Aids Presentation Aids Ini Seperti Menggunakan PowerPoint Alat-alatnya Dan Handle Question Effectively Makanya Saya Selalu Ada Pertanyaan Kalian Juga Begitu Belajar Untuk Menerima Pertanyaan Handle Question Effectively Secara Efektif Kalau Pertanyaannya Terlalu Pribadi Misalnya Nanti Kita Bahas Di Kesempatan Berikutnya Dia Pertanyaan Berkaitan Dengan Topik A good Presentation According to Dignan Tahun 1999 Should 1 Involve The Audien In which You are Supposed To Establish Clear Objective Set Introduction And Create Interest And Promote Involvement Jadi Ketika Kalian Presentasi Nanti Libatkan Audiense Libatkan Pendengar Makanya Mata Saya Melihat Ke Kamera Bukan Ke PowerPoint Saya Melihat Ke Kamera Jadi Seolah Saya Mau Berkomunikasi Sama Kalian Melalui Kamera Zoom Ini Kemudian Yang Kedua We Clearly Structured And Link The Different Section Together Structured Ini Maksudnya Begini First I'm Going To Talk About Next We Will Talk About This Kemudian Kita Akan Membahas Tentang Ini Setiap Slide Perhatikan Cara Saya Menjelaskan Pertama Kita Akan Membahas Konsep Lalu Kemudian Apa Itu Akademik Terstruktur Itu Bisa Kalian Tiru Dalam Speaking Kemudian Involve The Use Visual Aids Effectively Gunakan Visual Aid Ini PowerPoint Ini Visual Aid Kemudian Employee Non Verbal Language Ini Juga Penting Gesture Facial Expression Eye Contact Eye Contact Ini Ini Eye Contact Berarti Bahwa Saya Menganggap Kalian Ada Eye Contact Coba Kalau Misalnya Saya Mengajar Melihat Di situ Jadi Hari ini Saya akan Membahas Tentang Konsep Konsep Ini Kemudian Konsep Berikutnya Adalah Gimana Menurut Kalian Atau Begini Saya Akan Membahas Tentang Academic Speaking Tidak Kelihatan Wajahnya Itu Contoh Itu Eye Contact Kemudian Gesture Tangan Boleh Meskipun Di depan Leput Ada Gesture Good Misalnya Good Very Nice I have Question I have Question Jangan Bilang Begini I have Question I have Question Itu Salah Ya Kemudian Special Expression Coba Kalau Misalnya Saya Mengajar Masiswa Sekali Saya Membahas Tentang Academic Speaking Academic Speaking Berarti Membelajar Tentang Speaking Datar Seperti itu Kan Itu Tidak Menarik Jadi You have To be Who You are And Then Involve Effective Use of Voice Suara Ada Tinggi Ada Rendah Jangan Hanya Datar Ada Pose Ada Pose Berhenti Sementara Intonasi Halo Student How Are You Halo Student How Are You I'm Going To Talk About It Today Our Topic Is About Academic Speaking Academic Speaking Is About English Imelda Is Listening To Me Imelda Is Looking At The Camera Jadi Itu Kan Flat Itu Flat Gak Mungkin Berbicara Seperti Robot No You Have To Speak Like A Human Yang Terakhir Yang Kenam Ini Dari Pertanyaan Aulia Kalau Aulia Tadi Kan Dalam Conversation Pertanyaannya Dalam Hal Kita Berkomunikasi Dengan Orang Lain Kok Kita Pahal Gimana Cara Cepat Nah Itu Dan Terbang Aulia You Try The More You Try The More You Grow And Improve Yang Yang Kena Be Prepare Thoroughly Be Prepared Ini Kalau Aku Presentasi Prepare Bahannya Kemudian Kita Fit Kita Sehat Kita Jangan Dalam Kedan Pilek Kemudian Kita Sudah Bersiap Membaca Dan Membayangkan Apa Pertanyaan Audience Nanti Begitu Coba Just Imagine That You Are The Audience And You Ask Yourself A Certain Question Itu Preparation Oke Jadi Ini Tentang Presentation Skills Nah Disini Ada Yang Mau Bertanya Kita Mesti Ada Waktu 5 Menit Lagi Silahkan Yang 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 Ingin Bertanya Kalau Nggak Ada Pertanyaan Sekarang Boleh Nanti Di Grup Grup Whatsapp Sir I Want To Ask Yes Irsyad Ardi Irsyad Sir Oh Irsyad Kalau Misalkan Tadi kan Cara Untuk Menjadi Pembicara Yang Baik Kan Sir Lalu Bagaimana Melatih Diri Kita Untuk Menjadi Pendengar Yang Baik Sir Oke Good Question Good That's Very Nice Question Bagaimana Melatih Diri Kita Menjadi Yang Baik Ada Pepatah Bijak Yang Berkata Begini Yang Dari Bahasa Inggris Try to Stand on Someone Else Sebus Sebus Coba Saya Ketik Di Kolom Set Tulisannya Kok Derek Everyone Nih Try To Stand On Someone Someone Else Someone Else Sebus Nah itu tulisannya Ya Try to Stand on Someone Else Sebus Itu Maksudnya Sepatu Jadi Orang lain Punya Sepatu Coba Kita Memposisikan Diri Kita Di Posisi Orang Lain Ketika Kita Berbicara Itu Melatih Diri Kita Rasa Empati Atau Simpati Dan Itu Tergantung Juga Dari Orang Berbicara Kalau Orang Berbicara Dia Nyaman Dia Memang Terkesan Enak Untuk Didengar Kita Otomatis Akan Terbawa Menjadi Pendengar Yang Baik Namun Kalau Misalnya Ada Misalnya Tidak Nyaman Dia Berbicara Di Sampingnya Ada Orang Lewat Lalu Lalang Itu Kan Enggak Kurang Fit Misalnya Be A good Listener Itu Kita Mulai Dari Niat Kita Dalam Mendengar Apa Apakah Kita Berniat Untuk Mengapresiasi Dia Atau Kita Berniat Untuk Mencari Celah Dalam Dia Berbicara Atau Kita Berniat Untuk Menunjukkan Kehebatan Diri Kita Jangan Jadi Kalau Dalam Saya Pernah Belajar Lalu Saya Di Pasantren Dibilang Begini Kalau Kita Dalam Berkomunikasi Kita Harus Menempatkan Diri Kita Di Belakang Jadi Kita Tempatkan Orang Yang Berbicara Di Depan Perhatikan Banyak Hal Yang Bisa Kita Ambil Nanti Ketika Ada Momen Kita Merespon Kita Respon Seperti Yang Dia Ingin Dan Kini Menurut Kamu Gimana Berarti Dia Ingin Mener Mendapat Kita Menurut Saya Begini Begini Tanpa Menyinggung Si Lawan Bicara So That's Salah Satu Cara Menjadi Pendengar Yang Baik Dan Pendengar Yang Baik Tidak Selalu Pendiam Misalnya Diam Kita Dengarkan Dari Waksud Habis Tidak Pendengar Yang Baik Itu Juga Memberikan Respon Ini Berbeda Antara Gender Perempuan Dan Laki Laki Berbeda Kalau Perempuan Cenderung Menginginkan Anak Kalau Perempuan Cenderung Mendengarkan Detail Pengen Lengkap Utuh Misalnya Contoh Misalnya Sama Perempuan Atau Sama Istri Pergi Belanda Misalnya Ke Pasar Misalnya Beli Baju Nanti Tanya Ini Bajunya Gimana Satu Pertanyaan Tapi Jawabannya Harus Detail Kalau Dijawab Bagus Dia Pasti Kecewa Itu Bedanya Gender Perempuan Laki-laki Perempuan Diam Bukan Berarti Dia Tidak Marah Laki-laki Diam Berarti Dia Marah Mungkin Dia Hanya Butuh Waktu Untuk Dirinya Sendiri Kita Bicara Selan Hal Itu Lebih Lanjut Nanti Di Pertemuan Berikutnya Ini Sudah Azan Sholat Zuhur Baik Nanti Itu Saya Tambahkan Di Grup Whatsapp Melalui Voice Note Baik Saya Stop Share Disini Ini Saya Kirimkan Link Ke Absensi Mana Dia Ini Bentar Bisa Link Absensi Silahkan Diisi Absensinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh